Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini sehat? Halo teman-teman Sehat, Alhamdulillah luar biasa Walaupun di era pandemi seperti ini, teman-teman harus tetap semangat Coba saya cek dulu ya semangatnya Salam Genre Salam Remaja Genre Sehat, cerdas, ceria Genre Indonesia Saatnya yang muda yang berencana Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya Nah, kalau disini saya ada ya ya tambahan teman-teman Ketika bilang Genre Jawa Timur Jawabnya semangat luar biasa Bisa? Bisa Kita coba ya, Genre Jawa Timur Semangat luar biasa Oke, jadi disini saya dan Kak Latifah sebagai fasilitator teman-teman di games Games, kita punya games Namanya TTM Ada yang tahu nggak apa itu TTM? Belum Belum ada ya? Jadi TTM adalah teka-teki milenial Apa itu teka-teki milenial? Nanti kita akan bermain, kita akan belajar bareng Jadi teka-teki milenial Memang permainan untuk remaja Teman-teman Tujuannya adalah menghindarkan remaja dari perilaku beresiko Sekarang kan sudah dunianya banyak hoax Informasi nggak benar Perilaku yang tidak seharusnya diperankan oleh remaja Nah Nanti dalam permainan ini Akan ada beberapa alat peragah Ada kartu yang nanti akan dipasang Di mahkota kepala teman-teman Dan ini adalah sebagai tim penebak Jadi nanti dibagi jadi dua tim Ada tim penebak Dan tim pemberi petunjuk Untuk tim penebak Nantinya memakai mahkota Dan juga Membawa kartu Dan dia berusaha untuk menebak Dan tim satunya Membacakan clue Membacakan clue atau petunjuk Clownya ini berisi dampak-dampak dari Perilaku beresiko Itu tadi teman-teman Sudah paham teman-teman ya? Sudah Jadi nanti satu kali permainan ini Dimainkan selama 30 menit Dan nanti diusahakan Tim yang paling cepat untuk menjawab Dan tim yang paling banyak untuk menjawab Satu timnya terdiri dari 5 orang teman-teman Dan sekarang kita akan bagi tim Menjadi dua Dengan cara berhitung Satu dan dua Silahkan dimulai dari kakaknya Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Oke baik Kelompok satu silahkan berkumpul di sebelah kiri saya Dan kelompok dua silahkan berkumpul di sebelah kanan saya Berkumpul Saling berhadapan dan posisinya berjajar Oke karena teman-teman sudah berbaris Sesuai dengan kelompoknya masing-masing Maka permainan akan segera kita mulai Minta tolong Untuk Kak Latifa membagi propertinya Terima kasih Sampaiác Sampai entwickelt Selamat menikmati Sampai berhak Adakah Tolong Sentanja Sampai Sampai Kisah Sampai 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 Oke teman-teman Sudah dapat propertinya semua? Sudah Sudah, ayo permainan segera kita mulai Dari sekarang Menurunkan kekebalan tubuh Narkoba Bukan Zadditif Bukan Next Menyebabkan kematian Jarang mandi Bukan Tidak makan pagi Bukan Next Tidak bisa disembuhkan Pas Menyebabkan ketergantungan dan susah diatasi Nabzah Bukan Kornografi Bukan Next Menyebabkan gangguan psikologi yang cukup parah Nabzah Ayo Dewa Ayo Ayo Menyebabkan tekanan psikologis atau sanksi sosial Halo Bukan Ayo Next Jangan pandang terjadinya gangguan pada kesehatan organ reproduksi Stress Bukan Next Next Perasaan malu dan putus sekolah Kambilan biometrik ya Ya betul Menyebabkan trauma dan depresi Stunting Bukan KTD Bukan Bullying Bukan Next Menyebabkan infeksi dan kerusakan lain Ayo selamat selamat BMS Bukan Aborsi Menyebabkan hilang kepercayaan diri Menyebabkan hilang kepercayaan diri Hilang kepercayaan diri Ya Gak pakai baju Bukan Bukan Merokok Menurunkan sistem kekebalan tubuh Makan pecel Bukan Narkoba Bukan Next Menyebabkan kematian Suntik jarum Bukan Minum obat-obatan Bukan Next Tidak bisa disembuhkan Psikotropika Bukan Pas Menyebabkan hilang kepercayaan diri Next Menyebabkan gangguan sistem sarah Minum obat Salah bukan Oh next Ayo Menyebabkan kematian Menyebabkan kematian Menyebabkan kematian Menurunkan sistem kekebalan tubuh Ya waktu telah habis Mohon maaf Akhirnya waktu telah habis Dan permainan pun berakhir Baik teman-teman Sekarang kita sudah saling bertukar posisi Dan selanjutnya adalah ronde kedua Sama seperti yang tadi Tim di sebelah sini akan bergantian menjadi penebak Dan di tim sebelah sini akan bergantian untuk menjadi pemberi petunjuk Baik silahkan Untuk Kak Latifah Dibantu untuk membantu Pembagian propertinya Baik terima kasih Kak Latifah Semua apa sudah dapat propertinya masing-masing Sudah Baik permainan segera kita mulai Dari sekarang Menurunkan kinerja otak Menurunkan film porno Tidak tidak Lagi Menyebabkan kurang fokus Kurang tidur Tidak tidak Menyebabkan rentan penyakit Meresahkan warga atau masyarakat Seks bebas Bukan-bukan Next Merusak fasilitas umum Maling Bukan-bukan Menyebabkan luka-luka hingga kematian Dapat memicu malas belajar Dan terhambatnya cita kita Bukan-bukan Bukan Ayo Menyebabkan horos Bukan Next Bukan Dapat memicu aktivitas seksual Yang dapat memicu aktivitas seksual Mantan film Bukan-bukan Next Dapat mengganggu sistem syaraf Ayo Bukan-bukan Terjepit Bukan Menyebabkan ketagihan Menonton Porno Ya benar Meresahkan warga atau masyarakat Bukan-bukan Next Berusak fasilitas umum Timur Bukan-bukan Ayo Menyebabkan luka-luka hingga kematian Perjalan seksual Bukan-bukan Pas Dapat memicu malas belajar Baik Waktu telah berakhir Mohon maaf Untuk tim yang belum bisa menjawab Oke permainan sudah selesai Silahkan teman-teman bisa kumpul Berbentuk setengah lingkaran Dan sama duduk Biar santai Ayo Degang Propertinya bisa dilepas Taruh depannya masing-masing Nah Dilihat Tadi yang belum bisa jawab apa? Diinget-inget tadi Apa yang masih jadi kendala Susahnya di mana? Nah Terus kemudian Sebelum nanti saya review permainannya Mungkin dari teman-teman Adakah yang bisa menanggapi Manfaat Ataupun apa yang didapat Setelah mengikuti permainan TTM Atau TTK-Teki Millenial ini Silahkan Apa ada yang Mau menyampaikan? Oke Kakaknya dulu Iya Dengan permainan TTK-Teki Millenial ini Kita sebagai remaja Mengetahui Pola Perilaku berisiko Ya itu yang saya ketahui Oke Jadi bisa mengetahui Perilaku Perilaku berisiko Iya Silahkan Siapa lagi yang mau? Siapa lagi tadi? Ya silahkan Kak Duluan Jadi dari Permainan TTK-Teki Millenial ini Selain kita bisa Tahu apa saja Perilaku berisiko Kita juga Bisa explore Pengahaman kita Tidak hanya dari buku materi Tapi kita bisa Main game Seperti ini Kan juga Menyenangkan Bisa Saling akrab juga sih Oke baik Jadi dari permainan ini Bisa bermain Sambil Belajar Oke baik Silahkan Kakaknya selanjutnya Yang terakhir Di sini Saya bisa Mengetahui Banyak hal Dari perilaku berisiko Itu bukan dari Satuan saja Kayak Naksa Kan saya Tahu dulu Naksa itu Cuman Barang haram Disini itu Bukan kemasa itu Tapi Bisa beberapa hal Akibat dari kita Mengonsumsi Naksa Oke baik Terima kasih Coba tangan dulu Mainnya keren Jawabannya juga Keren Oke Jadi untuk reviewnya Teman-teman Disini tadi Temanya apa Perilaku Berisiko Jadi yang di Kartu kulit Tadi ini kan Dampaknya Mungkin teman-teman Ada yang belum tahu Dampak dari Perilaku berisiko Yang teman-teman Belah kenal Gitu Kayak contohnya Tadi aborsi Contohnya Kuling Nikah dini Dan lain sebagainya Jadi nanti disini Teman-teman bisa tahu Minimal 3 dampak negatif Yang akan teman-teman Alami Kalau misalnya Teman-teman melakukan Perilaku berisiko ini Mau gak Mengalami dampak-dampak ini Gak Oke jadi Kita semua harus Menghindari Resiko-resiko Dari Perilaku berisiko Tambahan dari Kak Irza Hanya sedikit tambahan Bahwa permainan ini Tadi teman-teman sudah Mula menguasai Dan tujuannya adalah Edukasi Ketika nanti Teman-teman disini Punya Teman di sekolah Atau teman bermain Yuk Sama-sama diajakin Main teka-teki milenial Untuk mewujudkan Remaja Indonesia Yang sehat Cerdas Ceria Terakhir Penutup Biar kita tambah kompak Salam Gendri dulu Salam Gendri Salam Remaja Gendri Sehat Cerdas Ceria Gendri Indonesia Saatnya Yang muda Yang beresan Salam Gendri Terima kasih Terima kasih